Kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi Panglima Diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160 ribu orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack, lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak, bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban, lebih dari 3 ribu orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia, 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat sista yang bekas. Di saat, tentara kita lebih dari separuh, tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang.